Assalamualaikum Sobat Kreatif punya charger hp ruksak jangan dulu dibuang ya kita akan buat jadi alat yang berfaat ketika mati lampu disimak videonya ya oke langsung aja kita eksekusi kita cuma ambil bagian traponnya aja dari bekas charger ruksak ini nah seperti ini Sobat Kreatif trapon di dalam chargernya saya ambil trapon yang sudah ada karena kalau bongkar dulu nanti lama durasi videonya oke kita lanjut lagi Sobat Kreatif pertama-tama kita cek dulu apakah traponnya masih bagus untuk mengeceknya bisa memakai multitester kali ini saya cek dengan lampu LED aja agar lebih mudah sekalian untuk mencari mana bagian primer sekunder dan feedback dari ke enam kaki trapon ini alatnya cukup satu buah baterai 3,7 volt dan satu buah LED 5 mm kita cek kaki kita cek kakinya satu persatu nah ini masih terhubung ini juga terhubung dan ini juga terhubung berarti kondisi trapon masih baik bisa digunakan lalu kita siapkan satu buah transistor D822 biasanya ada di bekas tipi rusak atau rakyat nyamuk rusak kalau beli juga murah harganya paling cuma Rp2.000 saya ini ambil dari bekas rakyat nyamuk yang rusak untuk yang ini kaki bagian emitter ini kaki kolektor dan yang paling kanan itu kaki basisnya nah posisinya kita balik yang ini kaki basisnya kolektor dan ini emitter untuk kaki bagian kolektor yang tengah ke salah satu bagian kaki primer dari trapon ini untuk membedakan mana primer sekunder dan feedback dari trapon ini bisa dilihat dari tadi cahaya lampu LED yang dihasilkan biasanya kaki bagian primer lilitannya kawatnya lebih besar bisa dilihat juga dari samping dari kakinya untuk kaki bagian sekunder nyalanya juga cukup terang dan untuk bagian feedback nyalanya sedikit redup oke kita lanjut kita sambung bagian kaki basisnya karena ini pendek ke salah satu bagian kaki sekundernya saya sambung dengan kawat dari resistor nah kaya gini sebat kreatif kita potong dulu kawat resistornya karena kita yang butuhkan cuma kawatnya aja karena kaki dari transistornya pendek ini transistornya bekas kita sambung kayak gini kaki basisnya ke salah satu bagian kaki kaki sekundernya oke kita siapkan komponen yang lain kita butuh satu buah buah resistor 100 ohm yang berwarna coklat hitam coklat emas kita sambung dari bagian satunya lagi kaki 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 primer dari trapo ini ke satu bagian kaki sekundernya kita sambung dulu bagian sekundernya dan kita sambungkan ke bagian kaki primernya lalu kita siapkan kabel untuk ke jalur bagian outnya kita ambil dari kedua kaki bagian trapo padbacknya hati-hati ya teman-teman untuk bagian ini nanti menghasilkan strum 220V nah di bagian yang saya kasih kabel ini hati-hati jangan sampai tersentuh ya teman-teman untuk kaki bagian emitter itu nantinya digunakan buat input negatif dari baterai dan kaki primer yang satunya lagi yang terhubung dengan resistor 100 ohm itu jadi bagian input positif dari baterai nah rangkaiannya sudah jadi sahabat kreatif kita akan coba tes apakah ini berhasil kita cek dulu ini listrik dari PLN listrik 220V kita cek untuk memastikan kalau ini benar-benar real saya siapkan lampu LED 3W ini LED bukan LED DC ini LED AC kita cek dulu kita pastikan ini benar lampu LED AC nah lampunya menyalan sobat kreatif ini saya ambil dari listrik PLN langsung listrik 220V oke langsung aja kita tes rangkaian tadi kabel yang dari output tadi saya sudah pakai jepitan agar lebih mudah nah ini sepat kreatif hasilannya lampunya menyala cukup dengan baterai 3,7V bisa menyalakan lampu 3W 220V cukup rangkaian simple kayak gini juga bisa menyalakan lampu di atas 10W sobat kreatif nah rangkaiannya cukup sederhana dan ini skemanya sudah saya gambarkan agar lebih jelas sobat kreatif rangkaiannya rangkaian dari trapo transistor dan resistornya input dari baterai dan output menuju lampunya nah untuk pembuatan inverter mini ini berhasil sobat kreatif sangat dibutuhkan kalau ketika malam-malam mati lampu ini juga bisa dipakai dengan baterai ABC 1,5V yang ada di warung-warung bisa nyala sobat kreatif satu juga bisa nyala apalagi dua dipasang seri nyalanya pasti lebih terang oke sobat kreatif untuk video kali ini sampai disini dulu nanti kita akan bikin video yang lainnya terima kasih sobat kreatif sudah menyaksikan video ini semoga bermanfaat videonya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jika video ini bermanfaat silahkan tekan tombol like subscribe dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbarunya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih